Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dodo Robesifil. Pada video kali ini saya akan memberitahu apa saja jenis-jenis pengujian pada perkerasan jalan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ke channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia jenis pengujian yang pertama pada perkerasan jalan yaitu pengujian Marshall Test. Marshall Test merupakan teknik pengujian untuk mengetahui tingkat kelayakan agregat campuran asfal beton dalam konstruksi desain jalan. Stabilitas Marshall dan Marshall Flow merupakan hasil pengujian Marshall untuk mengetahui beban maksimum yang akan diterima oleh asfal beton. Maksud metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam melaksanaan pengujian campuran asfal dengan alat Marshall. Tujuan pengujian ini adalah untuk mendapatkan suatu campuran asfal yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kriteria perencanaan. Dan ini tertuang dalam EC ini 06-2484-1991. Pengujian yang selanjutnya yaitu berat jenis maksimum campuran. Berat jenis maksimum campuran adalah perbandingan berat isi benda campuran berasfal dalam keadaan rongga udara sama dengan nol. Berat jenis maksimum campuran para masing-masing kadar asfal diperlukan untuk menghitung kadar rongga masing-masing dari kadar asfal. Tujuan pengujian berat jenis maksimum adalah untuk mendapatkan nilai berat jenis maksimum campuran berasfal yang tidak dipadatkan. Ini tertuang dalam SNI 036893-2002. Selanjutnya pengujian kadar asfal dalam campuran atau ekstraksi. Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut dapat dipisahkan. Pelarut yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi antara lain spritus, bensin, minyak tanah, trichloroethylene teknis, dan lain-lain. Tujuan dilakukan proses ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar asfal yang terdapat dalam campuran asfal yang dibuat di mix design yang menggunakan alat centrifugal ekstraktor dengan bensin sebagai pelarutnya. Selain itu, dapat pula digunakan alat soklet dengan menggunakan trichloroethylene teknis sebagai bahan pelarutnya. Teman-teman bisa lihat di SNI 036894-2002. Pengujian selanjutnya yaitu bengkelmen beam test. Bengkelmen beam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lendutan, lendutan balik, lendutan langsung, dan titik belok perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktur perkerasan jalan. Tes bengkel beam ini bertujuan untuk menentukan lendutan balik dari perkerasan dengan beban dan tekanan angin ban standar dengan atau tanpa memperhitungkan temperatur. Dari lendutan balik selanjutnya dapat dihitung atau direncanakan tebal lapis tambah perkerasan lentur. Dan ini teman-teman bisa lihat di SNI 0324161991. Pengujian selanjutnya yaitu cordril aspal. Guna untuk memastikan spek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, untuk memastikan atau mengambil sampel perkerasan di lapangan, sehingga dapat diketahui tidak tipis perkerasannya, dan untuk tahu ciri-ciri karakteristis kombinasi perkerasan dan kepadatannya, maka dilakukan cordril dengan peralatan yaitu mesin cordril. Pengujian cordril ini bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan, sehingga dapat diketahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan. Pengujian ini dilakukan beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama. Ini teman-teman bisa lihat di SNI 036890 tahun 2002. Oke teman-teman, itulah sebagian dari pengujian perkerasan aspal. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih.